Halo fans Marvel, dan di video kali ini kami akan memberikan informasi seputar Marvel, tapi yang berhubungan dengan kata pertama. Dan kami sudah membagi dalam beberapa kelompok, seperti karakter Marvel pertama, film Marvel pertama, seris pertama, dan game pertama dari Marvel. Jadi buat kalian yang penasaran, tanpa panjang lebar, silahkan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke inti video, kita mau ngasih tau sejarah singkat dari Marvel Comic. Pasti kalian sudah sangat familiar dengan kata Marvel, tapi tau gak, ternyata Marvel ini pernah berganti nama selama dua kali. Jadi pada tahun 1939, pertama kali Marvel disebut dengan Timely Comic. Kemudian pada tahun 1951 berubah nama menjadi Atlas Comic. Dan nama Marvel dimulai sejak tahun 1961 bersamaan perilisan komik Fantastic Four karya almarhum Stan Lee, dan sampai sekarang masih disebut Marvel Comic. Kemudian kita masuk ke karakter superhero dan villain pertama. Menurut kalian siapa superhero Marvel pertama? Captain America? Logan? Ternyata bukan. Karakter superhero Marvel pertama adalah Human Torch. Yang pada saat itu belum ada Fantastic Four, dan dia melawan Namor The Submarine. Karena Namor ini bukan superhero, melainkan anti-hero. Maka yang dinobatkan menjadi superhero pertama adalah Human Torch. Dan komiknya dirilis pada bulan Oktober 1939. Kemudian kita berlanjut ke karakter super villain pertama dari Marvel. Dan penampilan pertamanya pada komik Captain America pada tahun 1941. Berjarak dua tahun setelah dari superhero pertama tadi. Yang kedua, kita masuk ke film Marvel pertama. Jadi kita akan sebutkan film Marvel dari setiap studionya. Yang pertama ada film MCU pertama, yaitu Iron Man. Saya rasa semua sudah tahu, dan rilisnya film Iron Man ini sekaligus membawa dampak positif dan kesuksesan hingga sekarang, sampai mendekati PS4. Berikutnya ada film Marvel non-MCU pertama. Ini berjudul Captain America tahun 1944. Dan saat itu nama Marvel masih Timely Comics. Kemudian film Marvel kebuatan Universal Studio pertama. Mungkin kalian merasa film Marvel pertama buatan Universal adalah film Hulk tahun 2003. Ternyata salah. Film buatan Universal Studios Marvel pertama adalah Howard the Duck yang rilis tahun 1986. Dan ini Universal Studios bekerjasama dengan Lucasfilm. Bagi yang tidak tahu, film Howard the Duck ini tidak menggunakan efek CGI seperti zaman sekarang dan menggunakan kostum untuk mendukung karakter Howard-nya. Ada yang udah nonton? Kemudian ada film Marvel pertama buatan Studio New Line Cinema. Studio yang terkenal membuat film-film horror ini ternyata pernah membuat film Marvel juga. Tepatnya adalah film Blade yang dirilis tahun 1998. Yang nuansanya juga termasuk masih horror ya. Memang New Line Cinema ini sangat sering membuat film bergenre horror. Kemudian ada film Marvel pertama buatan Fox. Ya, ini kalian pasti tahu karena judulnya adalah X-Men pertama yang dirilis tahun 2000. Kemudian film Marvel buatan Sony dan Columbia Picture pertama adalah Spider-Man tahun 2000. Yang keren dari film ini adalah saat itu pernah dinominasikan dalam 2 kategori untuk Oscar. Namun yang menang adalah sequel-nya yang rilis pada 2004. Kemudian kita masuk ke seri Marvel pertama. Seri Marvel pertama berjudul Spidey Super Story. Yang sudah mendapatkan 3 season dan dikerjakan oleh studio Sesem Workshop. Seri ini rilis tahun 1974-1977. Kemudian ada seri sebuatan Marvel Television pertama. Dan menjadul Agent Charter. Seri ini dirilis tahun 2015 dan ditayangkan di ABC. Untuk Marvel Television ini beberapa ditayangkan di Netflix seperti Jessica Jones dan kawan-kawannya. Dan juga di Hulu seperti Ranois. Nah, jika di atas adalah seri sebuatan Marvel Television. Ada juga seri sebuatan Marvel Studios. Walaupun seri ini akan dirilis untuk Pace 4 nanti. Dan dimulai tahun depan. Tepatnya tahun 2020. The Falcon and the Winter Soldier. Menjadi seri pertama yang terhubung secara langsung dengan MCU. Dan akan tayang di layanan streaming milik Disney yang bernama Disney Plus pada tahun 2020 nanti. Kemudian kita masuk ke game Marvel pertama. Game Marvel pertama dan sekaligus yang paling jadul berjudul Spiderman. Yang rilis tahun 1982. Dan dapat dimainkan dalam konsol Atari 2600. Game ini diterbitkan oleh Parker Brothers. Kemudian ada game Marvel pertama yang dirilis untuk platform PlayStation. Budul gamenya adalah X-Men Children of the Atom yang rilis tahun 1994. Kemudian ada game Marvel pertama yang dapat dimainkan di platform Microsoft Windows. Game ini berjudul Venom dan Spiderman. Separatan X-City. Yang rilis tahun 1995. Kemudian ada game HP pertama. Ada game Spider-Man 2 yang dirilis tahun 2004. Yang saat itu dirilis hanya untuk ponsel N-Gage. Kemudian ada game Marvel pertama yang dapat dimainkan di platform Android. Yang dirilis tahun 2010. Dan game ini berjudul Ultimate Spider-Man. Buatan Gameloft. Oke sekian dulu untuk informasi serba pertama dari Marvel. Silahkan like kalau kalian mendapatkan informasi setelah nonton video ini. Dan silahkan tolis komentarnya mengenai hal apa yang belum kalian tahu soal Marvel. Nanti kita akan bikinkan videonya. Salam Marvel Indo. Saya cukupkan sampai disini. Sampai jumpa.